Masalah pupuk saya kira memang, saya kira ini masalah yang memang belum terpecahkan. Pemerintah punya program subsidi pupuk, sudah punya. Tapi memang melihat masih keterbatasan anggaran pemerintah, untuk pupuk ini masih terbatas, sehingga belum terpenuhi. Oleh karena itu, saya minta ini dari Kementerian Pertanian, melakukan penelitian pembuatan pupuk dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Bagaimana dari pihak Kementerian Pertanian, supaya sumber daya yang ada di sekitar itu, dimanfaatkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Walaupun pemerintah terus akan berusaha memperbesar, subsidi ini, untuk kepentingan pertanian. Dan juga supaya berusaha, supaya tepat sesaran, jangan pupuk ini harus sampai kepada yang berhaknya. Yang minta kepada Kementerian Pertanian itu. Dan menambah produksi pupuk yang terdiri dari bahan yang ada. Sehingga tidak mengandalkan itu semua, sehingga bisa terpenuhi. Naik turunnya harga tandan buah segar kelapa sawit yang mulai terjadi pada beberapa bulan terakhir, diiringi pada melonjaknya harga pupuk secara perlahan-lahan. Padahal, menurut dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung, Reniati, pupuk adalah komponen yang pengaruhnya sangat besar terhadap produktivitas sawit, bahkan hampir 60%. Jadi tentu saja, dengan adanya kenaikan harga pupuk ini akan sangat berpengaruh terhadap faktor produksi, jelas Reniati. Dijelaskannya, ada beberapa hal yang diperkirakan menjadi penyebab harga pupuk menjadi mahal atau relatif tinggi hingga 2-3 kali lipat dibanding harga normal. Berdasarkan analisis yang dilakukan, Reniati menilai tingginya permintaan pupuk membuat harganya menjadi melambung tinggi. Harga sawitnya akan naik lagi, maka tentu saja harga pupuk mengalami kenaikan. Ini adalah hukum perekonomian, semakin tinggi demand atau permintaan, maka harganya juga semakin tinggi, kata wanita yang juga merupakan Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Babel ini. Selanjutnya, meskipun tidak terlalu terasa, kondisi logistik saat ini juga dinilai belum terlalu normal akibat adanya dampak pandemi COVID-19, namun tetap berpengaruh terhadap kelancaran distribusi pupuk. Tak hanya itu, adanya lonjakan harga energi ataupun bahan baku pembuatan pupuk juga mengalami peningkatan drastis secara internasional. Oleh karena itu, peran pemerintah sangat diperlukan dalam meningkatkan kerjasama dengan stakeholder terkait seperti para produsen, penyedia, dan penyuplai pupuk dalam rangka mengendalikan dan pengawasan harga. Selain itu, perlu juga dilakukan research and development terhadap potensi penggunaan pupuk lokal atau pupuk organik sebagai solusi jangka panjang. Jadi salah satu solusinya adalah pembuatan pupuk kompos melalui kerjasama dengan perguruan tinggi supaya pupuk yang dihasilkan benar-benar berkualitas, ujarnya. Di samping itu, Reni Hati berpesan kepada para petani sawit, rakyat, agar tidak terlalu resah pada tingginya harga pupuk ini, pasalnya, sawit masih menjadi komoditi yang sangat menjanjikan dan diperkirakan akan semakin bagus. Untuk hirilisasi sawit ini masih sangat bagus ya, karena memiliki banyak manfaat seperti CPO, minyak goreng, bahkan kosmetik dan bahan obat-obatan, dan lain sebagainya. Kata dia, Seraya menyebut, saat ini pemerintah pusat membuat prospek sawit menjadi lebih tinggi dan luas karena direncanakan akan dimanfaatkan sebagai bahan bakar atau bahan pembuatan energi. dikutip dari bangkapos.com ditulis oleh Arya Bima Mahendra Salam Sawit Terima kasih telah menonton!